Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Inilah prediksi cerita singkat ikatan cinta malam ini Tonton sampai selesai, biar gak gagal paham ya guys Dimana sebelumnya, Sena semakin merasa curiga dengan Mama Rosa Apalagi Sena melihat Mama Rosa menyobek sebuah kertas dari sebuah diari milik ibu danya Sal Sena pun akan terus mencari tahu dimana Sena nantinya akan menghubungi Mama Rosa Untuk kembali mengajak bertemu Sena sangat yakin jika dia akan mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh Mama Rosa Sementara di sisi lain, Elsa datang ke perusahaan Nino Namun sebelumnya, Elsa dilarang masuk oleh sekretaris Nino Namun Elsa terus memaksa untuk menemui Nino Singkat cerita, Elsa pun akhirnya bertemu dengan Nino Nino pun merasa kaget melihat kedatangan Elsa Nino pun akhirnya mengusir Elsa Nino berkata Maaf Sa, aku lagi sibuk Aku tidak ada waktu untuk berdebat sama kamu Elsa pun hanya tersenyum sinis Dia memperlihatkan sebuah kartu Dimana Elsa ternyata adalah salah satu staff Dari perusahaan Adi Cipta Nino pun merasa kaget Dia bertanya Apa maksud kedatangan Elsa? Dimana ternyata Elsa menawarkan sebuah kerjasama kepada Nino Untuk men-take-over perusahaan Nino Elsa pun berkata Aku tahu, Nino, perusahaan kamu sedang kesulitan uang Tidak ada salahnya Jika kamu men-take-over perusahaan kamu kepada perusahaan Adi Cipta Apakah Nino akan menerima tawaran kerjasama dari Elsa? Sementara di sisi lain Randy berniat mengantar Jessica pergi ke kantor Namun sayang Di perjalanan Tiba-tiba mobil yang dikendarai mereka berdua telah mogok Randy pun berusaha untuk mengecek mobil tersebut Jessica pun akhirnya turun dari mobil Untuk membantu Randy Suasana pun begitu romantis Jessica pun kembali terlihat salah tingkah Saat dia berada di dekat Randy Jessica pun mengucap wajah Randy Yang terlihat kotor Mereka berdua pun saling bertatapan Jessica berkata Ya Tuhan, kenapa jantung ini berdetak begitu kencang? Perasaan ini masih sama Masih sama seperti dulu Saat aku berada di dekat Adi Singkat cerita Mama Rosa akhirnya sampai di pondok pelita Mama Rosa pun masih terlihat ketakutan Dia berusaha untuk tetap tenang Sementara di sisi lain Reina pun akhirnya pulang dari sekolah Reina bercerita Jika tadi Dia kembali bertemu dengan orang yang mirip Papa Al Reina berkata kepada Mama Rosa Oma, aku kangen banget sama Papa Aku mau ketemu sama Papa Mama Rosa pun menatap Reina Bukan hanya Reina yang kangen sama Papa Oma juga kangen sama Papa Lebih baik kita berdoa Dimanapun Papa berada Semoga Papa baik-baik saja Dan nantinya Mama Rosa pun bertanya kepada Kiki Bagaimana kondisi Adin Kiki pun mengatakan Jika dia sudah memberikan makan untuk Adin Dan dibawakan ke kamarnya Mama Rosa pun berharap Agar Adin bisa segera sembuh Sementara di sisi lain Setelah Sa menceritakan semuanya kepada Sina Sina pun semakin bersemangat Untuk menceritakan Apa yang telah disemunyikan oleh Tante Rosa Dimana Sina akan menjadikan hal tersebut Untuk senjata Senjata untuk memanfaatkan Mama Rosa Agar Mama Rosa mau menerima Sina kembali Sebagai brand ambasador Maharatu Agar Sina bisa membayar penalti Jika dia bisa menjadi brand ambasador di Maharatu Singkat cerita Nantinya akan ada playspek Saat Aldebaran berhasil ditemukan Oleh angkatan laut Dan dipastikan Aldebaran akan mengalami amnesia Bagaimanakah cara Aldebaran bertahan hidup Selama 2 tahun Penasaran apakah kejutan dari Aldebaran Al-Fahri?